yang kerja Ayo kita kerja lor kerja lagi ada kerjaan HP tipe baru nyari kacanya online di luar negeri ini Infinix Hot 11 SNFC ini HP terbaru dari Infinix dan ini sudah satu bulan ya di tempat saya sudah satu bulan eh dua bulan mungkin ya ini HP dikirim dari puasa ya lor dari puasa udah dikirim minta diganti kacau terbiasa yang pecah ini dan saya pesennya dari Aliexpress ya dari luar negeri dan baru datang kemarin waduh lama banget datengnya bisa bukan lebih hasil ini masih normal semua ini masih normal ya cuma kacanya percayaan ini coba nanti jangan ganti kacanya dan Rumpung Sperpannya udah dateng ya dari luar negeri otw langsung aja guys 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana lor kabarnya semoga semua baik-baik saja selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dilimpakan rezekinya ya lor dalam diri dapat kerjaan HP yang susah nyari kacanya ya lor ini Infinix Hot 11 SNFC lor dan Alhamdulillah ini handphone udah disaya dari bulan puasa kemarin dan sepepatnya saya pesen saya pesen dari Aliexpress ya atau Alibaba dari luar negeri datangnya lama banget ya lor Alhamdulillah hari ini sudah dateng dan bisa saya kerjakan ya ini Infinix baru beli katanya bulan puasa kemarin jatuh pecah ya lor langsung dikirimkan kepada saya dan saya udah bilang pada pemiliknya bahwa stoknya belum ready harus pesen dulu dan pemiliknya pun menyetujui nggak apa-apa Mas saya kirim aja daripada di sini tambah parah pecahnya karena ini memang pecahnya juga cukup parah ya HP dari kiriman dari kota mana ya dari Sumatera dari pulau Sumatera tapi kotanya mana saya lupa pokoknya dari pulau Sumatera tapi kota yang mana saya lupa ya sangking lamanya ini udah ada hari puasa di sini dan ini baru pertama kalinya saya menyentuh HP tipe ini ya ini n infinix Hot Hot 11S NFC lor Waduh ini ruwet ini handphonenya seterpatnya nyarinya susahnya minta amun nyari kacanya aja susahnya minta amun dan ini tadi sudah saya bongkar terus saya panaskan sebentar untuk membuka baterainya dibukanya lebih mudah kalau kita panaskan terlebih dahulu seperti ini kita rapikan baterai terus kita cabut leksibel LCD nya terus mulai pemisahan lcd dari frame rangkanya ya hati-hati karena ini karakter handphone ini saya juga belum maafal masih pertama kali saya tangan ini ya jadi ini lemnya biasanya luwab tipe barunya lengket ya jadi harus pelan-pelan langsung percaya percepat dulu tadi prosesnya lama untuk memasukkan Mika ini karena prosesnya lama saya potong aja saya cepetin ini tadi saya menggunakan silet ya saya buat mencari jalan terus saya bisa memasukkan Mika warna merah ini Mika tipis ini baru saya untuk memisahkan LCD dari frame-nya menggunakan bantuan thinner juga ini ya biar proses mikanya lebih gampang masuk ke celah-celah LCD dan frame-nya ini cairan yang saya lap-lapkan ini yang saya usap-usapkan ini thinner ya pelan-pelan saja ini karena pecahnya pecahnya banyak banget pecah seribu jadi hampir di setiap sudut lcd-nya ini pecah ya jadinya harus hati-hati yang tidak pecah hanya di bagian paling bawah ya lor angkanya harus pelan-pelan karena ini kalau sampai tidak pelan-pelan nombok lcd ya lor dan ini lcd-nya nggak tahu ya lor udah ada yang jual belum di Indonesia alhamdulillah ya sudah mulai terlepas aduh-aduh deg-degannya sudah mulai hilang sedikit ini untuk setelah terlepas dari frame-nya lcd-nya saya tes dulu apakah masih nyala bismillahirrahmanirrahim wah alhamdulillah ya mantap masih nyala logo infiknya simbol xos-nya masih keluar dan saya test screen dulu oke masih lancar ya lor alhamdulillah untuk pelepasan lcd dari frame-nya ini berhasil ya yang penting niat ya lor niat sabar insyaallah HP-HP tipe baru pun bisa kita tangani ya dan ini lanjut ke proses pemisahan antara kaca dan lcd-nya ya lor kita akan memisahkan jangan lupa nih kawat yang saya pakai ukurannya 0,5 apa 0,6 mili ya juhu separator saya 70 dan kita mulai memisahkan ya lor hati-hati ya lor karena ini pecahnya banyak dan ini karakter lemnya cukup agak berat ya jadi tidak ada tuh karakter lem yang dipisahkan menggunakan kalau itu enteng ada juga yang ditarik berat ini contohnya nih HP ini nih ini berat ya lor jadi pelan-pelan saja yang penting Hai bisa terpisah tidak merusak polarisnya tidak juga merusak lcd-nya lu pelan-pelan saja nah pelan-pelan seperti ini nah seperti ini terus kalau sudah kita ulangi lagi seperti ini ya lor terus kita ulangi lagi pokoknya pelan-pelan jangan sampai merusak lcd-nya lu pelan-pelan jangan lor ini agak lumayan lengket lcd-nya ini sebenarnya udah terlepas cuma masih menempel sisa-sisa lemnya karena ini mungkin HP tipe baru ya jadi mungkin lemnya masih rapat banget ini saya ulangi sampai berapa kali ya belum lepas-lepas ini lcd Alhamdulillah ya lor terlepas Alhamdulillah ini sudah terlepas ya lor ini saya buang dulu sisa-sisa kacanya yang masih menempel Hai dan untuk memastikan yang CD masih normal apa tidak kita tes sekali lagi lor takutnya ini lcd-nya yang rusak juga ya Hai ini kacanya sudah terlepas Hai dan sekarang saatnya kita tes LCD nya ini lor Bismillahirrahmanirrahim semoga nyala lagi Lauer Alhamdulillah masih nyala juga huu Tadi saya merasa agak berat ya ketika pemisahnya Takutnya LCD-nya rusak ya tadi Makanya saya tes lagi Aduh-duh, alhamdulillah ya aman ya lho Dan ini proses berikutnya Proses penghilangan sisa-sisa lemnya ini Saya akan menggunakan alat Karena lemnya modelnya basah Karakternya lengket ya Jadi ini saya harus menggunakan alat aja Kalau menggunakan jari-jari Wah, bisa-bisa ini tambah kapalan ya jari-jari saya Ini saya menggunakan alat Layar tool remover Okaglu ini ya namanya ya Jadi online banyak bisa beli Antara harga Rp150.000-Rp400.000 Tergantung kualitas barang yang kita beli ya lho Nah, seperti ini ya Lebih gampang dan meringankan pekerjaannya lho Dan tidak menyakiti kulit kita ya Kalau pakai jari-jari Bisa kapalan Tapi yang tidak punya alat ini Bisa pakai jari-jari ya Dan pakai di tangan kita Untuk menghilangkan lemnya bisa ya Jadi kalau belum punya aner Kalau pengen punya Bisa ngumpulin dikit-dikit Terus beli alat ini ya lho Murah Ini yang saya pakai ini Harganya Rp200.000 Dan alhamdulillah ini sudah selesai Membuang lem Sisa lem okanya Lanjut ke pembersihan ya Ini karena masih ada flag lem okanya Kita bersihkan menggunakan thinner ini Cairan yang saya pakai thinner Mereknya yang saya pakai ini Impala Saya beli di toko bangunan dekat Konter saya ini ada Toko bangunan Saya beli di situ Tinnernya langganan Sudah berpuluh-puluh tahun ya Saya langganan thinner di toko bangunan Dikiranya saya tukang jet motor ya lho Setiap 2 minggu sekali beli thinner ya Dikiranya saya tukang jet motor Ini bering banget Beli thinner buat apa mas Buat ngelap Ngelap LCD Saya bilang seperti itu ya Dia ketawa Nggak percaya mungkin dia ya Yang punya toko Mungkin nggak percaya ya Belum tahu saya ini Beli thinner buat ngelem Eh buat ngelem Buat ngelap LCD dia Dan alhamdulillah Ini proses Selanjutnya ini Di bagian lubang kamera Saya tambahkan lem oka cair ya lho Ini bertujuan Biar kamera depannya Bening lagi ya Kalau tidak dikasih lem oka cair Takutnya berm Jadi alangkah baiknya Saya kasihkan lem oka cair Biar kamera depannya Bening lagi ya Dan ini proses penempelannya Pemasangan antara kaca otak gelas yang baru Dengan LCD nya ya lho Kita tempelkan dulu di bagian bawah Terus kita lepas Terus kita presisikan Terus mulai kita urut perlahan Seperti ini ya lho Bagi teman-teman yang tidak punya Bubble remover Untuk menghilangkan gelembung Bisa diurutnya pelan-pelan Tapi yang sudah bisa Memiliki bubble remover Ngurutnya cepat Seperti saya ini Tidak masalah ya Ketika nanti ada gelombang Eh gelombang Gelembung kecil Masih bisa dihilangkan Dengan bubble remover ya lho Nah pelan-pelan seperti ini Sampai semuanya penempelannya Mulus ya Dan di bagian atas saya lap Karena Lem oka cairnya keluar ya Saya lap menggunakan tisu Terus karena ini masih ada Sisa gelembungnya sedikit Saya masukkan ke alat Bubble remover Merek Triangel ya Bubble remover ini Sudah menemani saya Sekitar 4 tahunan mungkin ya Saya dulu belinya Di keangline Dan ini sekitar 10 menit lebih Sudah saya lepas Dan ini sudah saya tambahkan Sekitar 15 menit lagi Untuk Memanaskan bagian kamera Tadi ya lho Menggunakan lampu UV Biar lem di lubang kamera Tadi kering Terus langkah selanjutnya Sebaru saya rakit kembali ya lho Karena ini sudah selesai Penggantian kaca Outerglasnya yang baru Alhamdulillah Sukses Bisa saya kirimkan lagi Ke Sumatra Karena ini HP sudah 2 bulan di saya Jadi saya juga Tidak enak juga ya Karena memang Terkendala di Supply 4 juga Ini prosesnya lama Dan akhirnya Hari ini bisa saya kerjakan Insya Allah Besok Kalau yang punya handphone Sudah transfer Nanti saya langsung Saya kirim balik Saya akan mengabari dulu Masnya yang ada di Sumatra Karena HPnya sudah selesai Saya kerjakan Dan ini tinggal Menambahkan Double tip Untuk Memasangkan Apa namanya Baterai Dan alhamdulillah Selesai ini ya Tinggal kita rapikan lagi Kita tutup Tutupkan lagi Dan bisa Di packing Habis ini Kita tes dulu Chargernya oke Masuk Terus kita tutup Bagian belakangnya Jangan lupa Flexible fingerprintnya Hati-hati Ini tipis banget Mudah Ropeck Flexible fingerprintnya Dan sekarang Proses penempelan Tutup Mesinnya Kita buat-buat semua Nah Lega ya Setelah 2 bulan Menunggu spare partnya Akhirnya Hari ini Bisa saya Selesaikan Dan terima kasih Bagi teman-teman Dulur-dulur Dan koncong-concok semua Yang support channel saya Alhamdulillah Sekarang Sudah Berkembang Besat Subscribernya Terima kasih Lemah telas ya Loh Gusti Allah Singbales Dan ini Sudah Mulai saya Bersihkan Saya Rapikan Bekas-bekas Lemnya Yang keluar Lem LCD Tadi Menggunakan Cairan Ipa Untuk Membersihkannya Alhamdulillah Ini tinggal Kita Nyalakan Kita tes Sekali lagi Sebelum Saya Kembalikan Ke Pemilih Dan ini Kacanya Tadi Sudah Saya Buang Ambil lagi Alhamdulillah Ini Berjalan Semoga Bisa Menjadi Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah